Ini akan menjanjikan materi mengenai menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Peristiwa Sumpah Pemuda Mengajarkan kepada kita agar memiliki semangat persatuan tanpa melihat perbedaan Untuk mencapai cita-cita yang sama yaitu kemerdekaan Indonesia Setelah kemerdekaan Indonesia, tujuan bersahabah bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia keempat Tujuan negara Indonesia setelah merdeka adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia Tujuan tersebut dapat diwujudkan dengan pembangunan nasional Kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga kerukunan merupakan faktor untuk pembangunan nasional Jika kondisi masyarakat saling berselisih, maka pembangunan akan terhambat Berikut merupakan sikap yang dapat kita kembangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia Satu, mengembangkan sikap saling menghargai Dua, tidak mendahulukan kepentingan kelompok, ras, dan suku di atas kepentingan negara Tiga, memiliki sikap toleransi Empat, mengembangkan rasa nasionalisme dan kesadaran nasional Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Sikap menjaga persatuan dan kesatuan dapat kita lakukan dimanapun kita berada Baik dalam keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat Dengan menjaga persatuan dan kesatuan, kita dapat selalu menjaga hubungan baik dengan orang lain Berikut adalah mampak lain dari menjaga persatuan dan kesatuan Yaitu, menemukan sikap saling menghargai Menghindari perselisihan dan permusuhan Menemukan rasa toleransi antar warga masyarakat Menjalin kerjasama antar warga seperti dalam kegiatan gotong royong Membiasakan saling membantu dan tolong menolong antar warga Tolong menolong antar warga dapat menemukan rasa persaudaran Karena kita akan saling membutuhkan satu sama lain Tolong menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan bebannya Upaya menjaga persatuan dan kesatuan Berikut adalah contoh kegiatan yang dapat memperkoko kerukunan sebagai upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Pertama, melakukan kegiatan bakti sosial bersama tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan agama Jua melakukan kegiatan untuk memperingati put kemerdekaan Republik Indonesia Dengan menyertakan seluruh warga Seperti menghias pagar, mendirikan pohon pinang, memasang benera, membuat gapura, dan sebagainya Tiga, memperingati hari supah pemuda dengan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kecintaan terhadap tanah air Lima, menyelenggarakan kira budaya yang menampilkan berbagai keunikan budaya di Indonesia Enam, memperjakan masalah dalam masyarakat secara bersama-sama melalui diskusi dan musyawara Musyawara merupakan ciri khas bangsa Indonesia Demikianlah video pembelajaran ini Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe, like, dan komen Terima kasih telah menonton